Poros bakal calon Presiden Prabowo Subianto semakin kokong. Setelah mengantongi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, hari ini Gerindra menggandeng Partai Keadilan Sujatera sebagai kawan koalisi. Setelah melalui komunikasi politik dengan beberapa partai, akhirnya Partai Belambang Padi dan Bulan Sabit Kembar ini akhirnya mendeklarasikan dukungannya ke Partai Gerindra. Menurut PKS, Prabowo Subianto memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini. Dibanding memilih untuk hidup enak, dia memilih untuk berjuang, memilih untuk memberi. Dan di dalam makna ini kita mendapatkan satu pemaknaan baru tentang politik, yaitu politik adalah wahana kita untuk memberi. Dan beliau adalah sampel yang paling bagus di antara sekian banyak sampel yang baik di negeri kita. Sementara itu dukungan PKS disambut positif oleh Gerindra, Prabowo Subianto, menyanjung kader PKS yang dikenal militan selama pemilihan umum legislatif. Saya kalau kampanye bersama Pak Nismata, saya agak minder. Kader-kader Gerindra maklum Partai Kebangsaan. Kalau udah capek sedikit, lesah, lihat warung, ke warung. Hadir, tapi di warung-warung. Tapi kader, kader PKS terutama ibu-ibunya, ibu-ibunya tidak bergeming, tidak berpindah. Dan saya selalu, pidato, selalu minta sebelum panis mata. Baik PKS maupun Gerindra, mengklaim bahwa koalisi dibangun atas kebangsaan dan bukan transaksional. Dengan tambahan koalisi dengan PKS, Prabowo Subianto mendapatkan suara 35,89 persen suara, atau 201 kursi di DPR. Artinya, gabungan suara dari keempat partai tersebut sudah melampaui batas yang ditetapkan KPU untuk mengusung Capres dan Cawapres. Tim TV One mengabarkan. Ya lalu bagaimana kondisi terkini pasca pendeklarasian dukungan PKS terhadap Prabowo Subianto? Laporan langsungnya akan disampaikan langsung oleh Eka Nugraha. Eka? Ya Bayu dan juga pemirsa betul sekali. Tadi sekitar pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto yang merupakan Capres dari Partai Gerindra datang ke DPP PKS untuk melakukan kerjasama atau mitra koalisi dengan PKS. Dan tadi dalam deklarasinya terlihat sangat cair sekali antara pemimpin Gerindra dan juga para majelis suro yang tadi hadir, majelis suro PKS yang tadi hadir dalam deklarasi ini. Dan pada saat ditanya mengenai apa saja kriteria kineria cawapres yang nantinya akan mendampingi Prabowo dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Prabowo Subianto usai melakukan deklarasi bersama PKS tadi siang. Langkah selanjutnya kita akan ketemu mitra koalisi sudah terbentuk. Kita lihat apakah masih ada nambah satu hari ini. Kalau tidak ada, kita besok siang, besok siang kita akan bikin forum pimpinan koalisi, kita akan bahas. Selain pernyataan yang sudah disepakati antara dua partai ini tentunya Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki daftar nama yang akan diajukan oleh partainya untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu legislatif mendatang. Namun selain PKS, ada dua partai lain yang sudah tergabung dalam mitra koalisi ini, diantre adalah PAN dan juga P3. Lalu bagaimana persiapan PKS menjelang musyawarat?